Bersambung Bersambung Anggota MPR RI Dari unsur Duang Perkelanggara Republik Indonesia Dari pemilihan Bersambung Bersambung Yang saya tahu Bersambung ini adalah Pejuang Dari MCB Yang saya tahu Dan juga saya melihat Bagaimana kiprahnya di DPD Dalam menegakkan Nama-nama Rumi Mungkar Sangat luar biasa sekali Dia adalah sosok Kejuang bagi petani Beliau ini di Komite Duang Yang membidangi Ekonomi dan juga Departangan disitu Di dalam setiap Iktiar dan doanya Pertemu dengan Menteri dan Merobat Kerja Di DPD RI Hanya menangis Cajam tidak boleh lakukan Bagaimana Berjuang untuk NDB Untuk kemasalahan umat Musa Tenggara Barat Tidak pernah henti Bukan pernah henti Saya memuji depannya Tidak Tapi Saya menyaksikan Saya melihat Dan itu yang dia lakukan Dan juga Iktiar yang dia lakukan ini Hal yang jindan Dan guru ini adalah Orang lagi rame-rame Bicara soal Menghadapi 2004 Salah satu yang Ribut itu adalah Soal pasal 6A Bahwa presiden dan wakil presiden itu Diusulkan oleh Partai politik Atau tidak bukan Partai politik Beserta pemilu sebulu Tidak ada istilah 20% Atau 25% Suasa Partai Karena itu Memuji mati Tidak beruang Bagi anak bansa Yang punya potensi Untuk ikut Berkondisi Secara Berbuka Berbuka Ikut Bahagia dalam Berombongan itu Berjuang untuk Kepentingan Indonesia Tugas berat Tapi Tidak ada dalam istilah Berjuang itu Berhenti Kecuali sudah Menghuskan Lapas terakhir Itu spirit yang Dia bangun Berjuang Di Lebagan Dan saya katakan Tindak Tuhan Guru Untuk mendapatkan Sesuatu yang terbaik Memang tidak mudah Karena ciri-ciri Orang beriman itu Diuji Buat gak Angguh gak Menghadapi itu Kalau ada Gugur Bergera perjuangan Berarti Bukan Masuk dalam Golongan Orang-orang yang Berenat Dan doakan Dia sehat Kemudian panjang Dan menolak Tidak bermaksud Apa Bila mencalon Kembali Wajarlah Mandit itu Kita tumpangkan Kedepan Di pundang beliau Saya bukan Orang kebiso Orang Sumatera Barat Saya melihat Dengan kacamata Telahnya Dalam artian Dia adalah Kejuang dari Integi Selamat Adikah Di saksi saya Sini Perempuan hebat Intak Cerdas Berintegritas Serikat Serikat di Indonesia Dari Jawa Tengah Walaupun Kami baru Berkumpul Dalam sebuah Majlis Badan Sosialisasi NPR Dan Persis Bu Siti Ini Adalah Sosok Seorang Peruban Berjuang Berjuang Untuk Indonesia Bukan Dantai Mas Dan Sekarang Berada Walaupun Kondisi Jauh Terang Tapi Untuk Mau Ketemu Dengan Keluarga Yang Ada Disini Dia Lawan Dia Lahan Itu Dan Allah Ganti Dengan Kesehatan Yang Baik Bukti Jauh Bukti Jauh Ini Ini Adalah Orang Partai Beliau Berkandi Dan Saya Yakin Orang Banyak BKB BKB Jadi Berkandi Indonesia Dari Jawa Benah Berjuang Untuk Indonesia Walaupun Beliau Dari Jawa Tengah Tapi Berjuangnya Bukan Jawa Tengah Saja Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Terdiri Dari 514 Kota Dan 34 Provinsi Dan Hampir Mencapai 75.000 Desa Di Indonesia Itu Yang Dia Berjuangkan Karena DPRT Kekuasaan Dosa Bisa Memolak Balikan Ya Atau Tidak Kita Doakan Juga Beliau Sehat Pemudian Panjang Mencala Lagi Terbili Jadi Anggota DPRT Dan Kita Doakan Jadi Ketua DPRT Menggantikan Ibu Buat Doa Doa Itu Adalah Dikar Untuk Sampai Ketujuan InsyaAllah Ibu Siti Tidak Tidak Mungkin Ku Lupa Ya Ku Kemudian Yang saya Hormati Wakil Rektor Pak Alun Serendit Milenial Bisa Begitu Masuk Ini Masiswa Ini Bukan Wakil Rektor Ini Ya Ternyata Wakil Rektor Jadi Orang-orang Kampus Itu Saya Dosen Juga Saya Najar Orang-orang Kampus Itu Kayaknya Tapi Tidak Ditanya Isinya Bahaya Masih Orang-orang Hebat Enggak Mungkin Bisa Jadi Wakil Rektor Terima Terima Bersyukur Alhamdulillah Bagi Hari ini Jumat Yang Barokat Kita Masih Diberi Kesempatan Untuk Bersilaturahim Bersilaturahmi Yang Dikemas Dalam Sebuah Agenda Menurut Saya Sangat Penting Dan Strategis Yang Kita Sebut Dengan Sosialisasi Empat Pilar MPRI Dan Dan Bersilaturahmi Bersilaturahmi Baik Bersilaturahmi Bersilaturahmi Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Tadi Pengantar Sudah Disampaikan Oleh Tuhan Bum Kalau Bicara Empat Pilar MPRI Saya Yakin Percaya Bapak Dan Ibu Semuanya Sudah Paham Dan Mengerti Sekali Tetapi Saya Ijin Untuk Menyampaikan Berapa Poin Penting Kalau Kita Bicara Soal Bangsa Dan Negara Kita Judulnya Adalah Tantangan Kebangsaan Ada Yang Merisaukan Kita Sekarang Mabemus Kaya Tantang Kebangsaan Yang Kita Hadapi Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Adalah Ternyata Dalam Praktek Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Lihat Terjadi Pendanggalan Pemahaman Tentang Konsep Beragama Dan Itu bisa Kita Lihat Dalam Praktek Perjaulan Sehari-hari Orang Gampang Tersinggung Orang Mudah Marah Yang Seharus Itu Tidak Terjadi Tetapi Itu Menjadi Ribut Menjadi Kakuh Kenapa Itu Terjadi Karena Memang Terjadinya Pendangkauan Carlu Pikir Karena Kita Melihat Kan Dasar Silah Pertama Itu Sebagai Benteng Untuk Menahan Semua Amarah Itu Padahal Itu bisa Diselesaikan Bersama Amarah Diskusi Dengan Santai Bisa Diselesaikan Nah Persoalan Yang Kebangsaan Perjadinya Pendangkauan Pemahaman Konsep Agama Ini Ini Bukan Persoalan Sedangkan Persoalan Serius Yang Dihadapi Kebangsa Kita Saat Ini Agama Jadikan Isu Politik Dibenturkan Dengan Politik Agama Dibenturkan Dengan Budaya Padahal Kalau Kita Menggunakan Teologi Agama Itu Di Atas Segala Dalam Artinya Dibawah Itu Terus Tunduk Kepada Agama Loh Kenapa Kita Ribu Soal Perbedaan Pandangan Sikat Pada Semua Negara Demokrasi Membolehkan Kita Berbeda Pendapat Membolehkan Kita Berubah Dalam Cari Lihat Tetapi Endingnya Adalah Bagaimana Menjadikan Perbedaan Itu Semua Kekuatan Besar Untuk Menjadikan Negeri Negeri Yang Berdatun Terbatun Menanggapun Itu Yang Harus Dilakukan Tidak Memperluas Perbedaan Perbedaan Sehingga Membolehkan Kita Berjalan Kalau Demokrasi Tidak Berwarna Itu Bukan Demokrasi Namanya Nanti Itu Perangan Untuk Menajak Ini Saya Katakan Bukan Terletak Pada Ustadz Lama Saja Tidak Ini Adalah Tanggung jawab Komponen Anak Bangsa Yang Berjumlah Dukuran 270 Juta Dan Ini Menurut Saya Dalam Poin Yang Pertama Ini Saya Dikkatakan Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Bersama Sama Membulankan Tekad Berlian Bagaimana Kita Mengajak Anak Buda Kita Cucu Cucu Kita Untuk Memahami Konsep Agama Itu Secara Komprehensif Futur Holistik Gak Boleh Terputus Apalagi Kalau Bicara Suat Toleransi Sudah Selisih Suat Toleransi Yang Dijelaskan Oleh Tuan Guru Tadi Kalau Kita Lihat Perumusan Di Agap Jakarta Tanggal Buda Juni Semula Sempat Lima Sembilan Panitia Sembilan Itu Kalau Egois Kalau Tidak Memperhatikan Berasa Toleransi Rasa Kebersamaan Berbangsa Selesai Itu Kalau Dipotik Tapi Mereka Tidak Memperhatikan Itu Mereka Tidak Memperhatikan Panitia Sembilan Itu Dalam Konten Kebangsaan Yang Tidak Melihat Prioritas Dan Minoritas Yang Dia Adalah Soal Kebangsaan Begitu Hebat Kalau Bicara Soal Toleransi Sekarang Sudah Terlambat Itu Sudah Waktunya Lagi Kalau Apa Yang Terlambat Kita Bersatu Untuk Menjadikan Indonesia 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 Hebat Indonesia Yang Maju Indonesia Yang Unggul Peran Ini Gondasi Utamanya Itu Bagaimana Yang Hebatan Pendidikan Agama Sebagai Pilar Utama Dalam Perbedaan Yang Berjadi Yang Ibu Apa Ibu Sekali Tantang Kebangsaan Secara Internal Yang Kita Hadapi Sekarang Kita Sudah Merasakan Secara Bahwa Terjadi Degradasi Ketokohan Ketokohan Kepemimpinan Kepemimpinan Mulai Dari Tingkat Bera Sampai Tingkat Masona Yang Seharusnya Seorang Pimpinan Itu Kalau Bia Bicara Pengikut Menjadi Orang Sabina Watana Tapi Sekarang Coba Kita Lihat Coba Kita Lihat Dan Kita Portrait Sesungguhnya Mereka Yang Kita Tokohan Itu Tidak Lagi Menjalankan Peranan Dan Fungsinya Sebagai Tokoh Bahkan Ada Yang Memanas Manasil Yang Seharusnya Komentar Komentar Yang Seharusnya Tidak Bicara Yang Seharusnya Dia Menjadi Penyejuk Menjadi Pendini Tapi Dia Kompor Terjadi Eruksi Degradasi Kita Sudah Mulai Kehilangan Sosok Sosok Pemimpin Ya Idealis Pemimpin Yang Negara Awat Memutamakan Kekecilan Bangsa Dan Negara Dan Al-Qam Terasakan Itu Sekarang Yang Ketika Tantang Internal Yang Berat Kita Adap Sekarang Adalah Kurangnya Penghormatan Terhadap Kemejemukan Keminjikaan Padahal Kita Wahai Dari Bangsa Dari Rahim Yang Kemejemukan Suku Banyak Ras Banyak Budaya Banyak Agama Kita Bukan Satu Ada Islam Ada Kristen Ada Hindu Ada Buddha Ada Gaur Cida Cuma Macam Ini Tidak Bisa Kita 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 Adalah Bangsa Negara Yang Terlahir Dari Rahim Kemejemukan Nah Apakah Kita Semua Takdir Kita Tidak Mungkin Kita Memang Takdir Kita Bangsa Yang Etrogen Ribut Kan Perjuangan Soal Kita Berbeda Agama Berbeda Suku Berbeda Ada Ribut Kita Malah Kita Mengkukulkan Mengkukulkan Bagaimana Perbeda Ini Menjadi Suatu Kekuatan Besar Untuk Memperdekatkan Negara Ini Dari Berbeda Jalan Tapi Sekarang Setelah Kemudian Kita Rai Kita Hidup Di Alam Yang Sudah Enak Tolong Pulang Kita Rasakan Dirip Para Depon Impak Es Kita Kejumlah Kejumlah Bangsa Kita Menurut Perbedaan Mulai Tergerus Karena Tidak Mau Menerima Perbedaan Padahal Kita Sekali Lagi Ada Bangsa Yang Heterogen Inilah Yang Ditakuti Bangsa Lain Inilah Yang Ditakuti Bangsa Lain Kita Banyak Warnanya Tapi Bisa Bisa Bersatu Kenapa Kekuatan Besar Yang Kita Miliki Ini Lalu Diguncang Digoyang Kalau Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Yang Ini Meng Kita Tidak Sadar Kemudian Bapak Ibu Sekali Sudah Memasuki 23 Reformasi Salah Satunya Adalah Memberikan Ruang Kepada Daerah Autonomi Daerah Sekarang Kita Rasakan Pelan-pelan Karena Pemerintah Pusat Mulai Menarik Oton Di 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 Pusat Melalui Berapa Kebijakan Terjadi Pengambilan Tidak Ketua Media Ibu Sendiri Nah Kami Yang Duduk Bertiga Ini Yang Tidak Tidak Untuk Sekalian Terus Membentengi Bagaimana Menjalan Di Kesempatan Berpublik Indonesia Ini Agar Agar Dan Sampai Kita Terkoyak Koyak Terbual Persoalan Perbedaan Tadi Terbual Terbual Kemudian Mereka Sekalian Kita Sudah Merasakan sekarang, ada istilah dalam perniagaan hukum hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas perniagaan hukum menurut optimal betul kan? kalau orang miskin petani miskin melakukan kesalahan besok pagi langsung ditangkap di proses B21 langsung tapi kalau orang-orang yang punya kekuasaan berjalan-jalan berhidup ada diskon lagi? diskon yang hampir 100% selama itu sampai 75% katanya negara ini adalah keadaan hukum yang berkeadilan semua warga negara itu dihadapan hukum sama tidak melihat cerata sosialnya apakah dia berjabat apakah dia masyarakat biasa, petani, buru dalam yang sama saja tetapi dalam perlakuan yang tidak sama bagian ke bawah tapi buru di atas di tempat saya saya dilaporkan pada ribu sini pagi tadi ada seorang ibu-ibu bertangkap satu-satu alat putih dan alat putihnya kiri kalau apa yang terjadi? dia hanya wajib lapor saja tidak diproses dia punya lihat oh ternyata dia berada dekat dengan orang-orang hebat ini yang merusak penegatan hukum saya ambil poin-poinnya kalau diurangkan panjang nah kemudian tantangan kebangsaan tantangan kebangsaan yang kita hadapi secara eksternal sekarang pengaruh globalisasi negara tanpa batas NTB ini dengan Amerika tidak ada batas itu lagi apalagi dengan IPN besar bisnis kawan-kawan ternasen hukuman itu ada dikai nah ada batas NTB dengan Amerika dengan Inggris dengan Australia tidak ada batas itu karena memang semuanya bisa kita lihat dengan hanya memegang satu gajian ini saja apa yang terlebih bisa kita lihat di belah dunia ini pertanyaan adalah apa mungkin kita bisa mampu mengalami anak-anak kita menggunakan teknologi ini dengan baik dan yang terakhir tantangan eksternal yang kita hadapi penggurang sekarang itu adalah dan menurut saya intensitas intervensi globalisasi masuk ke negara kita sangat luar biasa masuk ke politik masuk ke bidang regulasi semuanya dia masukin kalau pertahanan kita tidak kuat bahaya bahaya sekarang bahaya bangsa itu nah inilah yang ternyata hadapi oleh bangsa dan negara kita dan kita tidak boleh dinyalakan siapa-siapa yang perlu kita salahkan adalah bagaimana kita melakukan interpeksi diri proteksi diri kita bagaimana peranan kita sebagai warga negara dalam menegakkan orang-orang yang muka dalam berjuang menegakkan kebenaran ini harus berhasil nah semua komponen tentang kebangsaan secara indrenal karena sekarang ini akan bisa selesai tuntang apabila kita mengamalkan empat pila NPNR Pancasila lengkap semuanya seluruh pertama kelima NKRI 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 sudah ada substansinya disitu hingga bagaimana kita melakukan internalisasi milih-milih yang terkandung di empat pila itu ini yang harus kita lakukan Pancasila Pancasila yang bisa saya sampaikan walaupun kita sangat terbatas saya sudah dapat surat cita dari moderator yang sisa waktu 5 menit tapi tidak saya menunjukkan sampai 5 menit dan dalam jawab bisa kita gunakan dan mengajak kita semua bagi anak bangsa tidak ada pilihan kita keseluruhan kita harus membangun semangat pasta mikul kairan mari kita bersama-sama berolong-olong untuk kebaikan untuk menjaga bangsa yang bermakat selamat menikmati